Intro Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Banja Negara Unik Banja Negara Unik Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Banja Negara Unik Siang hari ini kita bertamu di rumahnya Mas Ervin Seorang ontelis, sekuteris, dan gardenis Jadi senang dengan tanaman-tanaman Ini rumahnya sangat mantap Jadi Mas Ervin ini sebenarnya sudah punya rencana menikah Di bulan April Tanggal 12 April Tapi karena pandemi Corona Jadi diundur Untuk Mas Ervin, kita doakan semoga wabah Corona ini cepat hilang dari muka bumi ini Dan bisa melanjutkan resepsi Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warok, malik Jadi pertama kita bertemu itu di ontel ya Mas Kita bertemu pertama di ontel itu sekitar tahun 2014 Kira-kira Mas Ervin itu kan termasuk anggota awal-awal barontik ya Generasi awal termasuk kita ini yang Merkasa lah Iya, yang dari awal dan sudah banyak yang mereteli ya Sudah banyak yang menghilang dan banyak juga yang anggota-anggota baru Kenapa Mas Ervin senang dengan sepeda on-rail, terus skuter itu Kenapa gak senangnya dengan yang unik-unik Klasik-klasik ya Awal cerita ya Mas Mungkin Anak muda itu Jarang lah yang suka barang kuno, barang antik Yang suka-suka hal-hal tua lah Mungkin menurut saya itu keren lah Anak muda yang suka itu Pokoknya yang klasik jadi asik ya Mas Ervin Asik, keren lah Keren, mantap-mantap Jadi senang dengan ontel Sepeda ontel itu warisan atau kenal atau memang beli sendiri awalnya Awalnya itu beli, malah beli itu di Roksog Pertama beli itu 200.000 Di Roksog itu sana mandir aja lah Jauh, dibawa keseninya naik apa ya? Naik dulu sama bapak konsengan berdua Oh, di Gotong lah ya Ya, di Gotong Di tengah-tengah ya Mas ya Di tengah naik motor, di tengah-tengah Oke Dipeneri, dimodeli Ya lumayan lah Bisa buat olahraga Buat bisa silang-terami teman-teman Otelis gitu lah Jadi senang dengan sepeda ontel Karena ya termasuk di ajari oleh bapak ya Terus sekuter juga senang ya Sudah lebih senior daripada saya lebih lama untuk senang di sekuter Dan masih aktif selalu bersekuter Kalau saya kan sekuteris kambuhan Kadangnya sekuter, kadang Jepangan Iya, iya Tapi kalau Mas Ervin ini istiqomah selalu pakai sekuter Kecuali sama bebek Kakak bisa sekuter, ngopok-ngop bareng Caman dan ngopok bareng Saya juga punya cerita Mas Saya pas pertama beli Pespa itu Ya maklum awal orang pemula sekuter ya Saya mau kondangan sama istri itu naik Pespa Ternyata olis sampingnya kurang takerannya Gancet ya Gancet ya di jalan itu panas wah Bingung mau solusinya apa Saya tinggal di pinggir jalan Akhirnya saya sama istri ngebis Niatanya asik naik Pespa irit Malah akhirnya tak ake Tapi jadi cerita itu cerita awal Saya punya sekuter dan ya kondangan ya Kondangan bareng istri Itu seperti itu Ya pokoknya kita punya yang klasik itu Selalu menjadi cerita yang asik ya Mas Terus Sekarang kan Mulai punya kesenangan baru ya Punya kesenangan baru Tanaman-tanaman ini merawat bonsai Ada bunga apa ya namanya Yang sedang 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 Gits ya Monstera Terus ada yang Ini namanya apa ya namanya Sepatu film 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 Mas Ervin sendiri tanaman yang paling disenangi sekarang apa atau punya memang yang paling favorit itu sebenarnya tanaman apa yang paling favorit sementara ini ya ini lebih suka serut serut semacam kayak bonsai ya bentuknya Mas ya tapi tanaman itu sendiri aslinya kalau tidak di buat seperti bonsai dia tinggi menjelar ke atasnya tinggi menjelar ke atas terus ini kalau di hutan itu tanamannya liar jadi tinggal ngambil aja bolang di hutan banyak mungkin sekarang udah habis di banyak yang diambil kayak kayak jenengan ya aktivis-aktivis seperti jenengan ya ngambil-ngambil atau ini sejenis kayak bunga apa tetean ya istilahnya yang buat pager-pager tanaman itu ya hamalah kalau di hutan Oh hama malah hama bisa jadi tanaman yang dan menghasilkan uang dan bisa dijual ya Oke apalagi koleksi yang paling seneng apa ini jenisnya sang sang kecil sang 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 Canyon ih nih juga ringin dollar masih acakadul oh ringin kolor masih belum dididik dan yang dibina ya masih betulnya enggak masih perlu Wah ini malah tanaman yang multi-multi guna ini godong kelor godong kelor gonjangan ngobati bonsai dewek ngobonsai dewek go iup-iup woi semultifungsi pokoknya ini ya daun kelor wajib koleksi wajib ini ada kelapa kelapa bonsai kelapa nah biasanya kan cuma ditanam biasa ya Mas ya Nah ini dibuat bonsai jadi kayak akarnya naik ya Mas ada seninya sedikit ada seninya Oke tapi naiknya sendiri itu memang karena muncul terus diganjol apa enggak ini ada prosesnya ada prosesnya ya mau program akar ada program ininya dulu agaknya ya supaya banyak nanti perlu diangkat terus ada juga yang dipernis ya Mas ya Iya ada ini supaya batoknya tidak pecah batoknya tidak pecah bisa dipernis supaya mengkilat lebih menarik juga ya ini ada pisang mini wah pisang ini tapi bisa berbuah Mas bisa bisa berbuah paling ya tinggi 80 cm kayaknya bisa berbuah Oh kayak yang tanaman pisang zaman dulu ya sebenarnya kayak sudah punah itu ya sudah mulai guna sisir sisir raca kadul nah sisir raca kadul ya karena memang kegiatan punya kegiatan lainnya Mas ya harian tidak begitu fokus yang lebih sangat salahnya ada bu genvil sudah berapa macam ini Mas ini bunganya tiga warna tiga warna patah terus ini Singapur Singapur ini ada ungu warna merah pantah ungu kalau yang ini Oh ini ya Singapur Singapur merah agak mudah ini full ori full ori tapi pohonnya sudah besar ini Mas ya dapat dari mana nih dapat dari temen nanti punya temen teruskan lalu lalak diperguna lagi penuh sekali ya ini bunga asli ya bunga asli bukan bukan bunga tempelan nice sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan untuk para pemirsa Bagaimana cara merawat tanaman ataupun hobi-hobi yang lain yang pertama itu cintailah hobimu apapun itu cintailah dari hati mungkin itu akan membuat hati kamu senang dan jangan lupa ini kalau mau beli kaosnya ada juga nah siap itu mengandung promosi ya mengandung promosi Fuspa Garden Flower jangan lupa ya yang mau beli silahkan ke pasar caplek-caplek bawang ataupun ke rumahnya langsung atau bisa dicari di IG Fuspa Garden Flower Terima kasih sudah menonton Banjarnegara unik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banjarnegara unik uniknya tuh disini Terima kasih sudah menonton